Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 15. Pelita itu tidak jatuh ke tanah, dengan lincah si pendeta telah menyambutnya. Benarkah tidak ada harapan buat saudaraku ini? Tanya Oeyeng amat khawatir. Tak ada patah Lo Ocheng memastikan, kata si pendeta. Lihat saja dahulu, tolonglah, Lo Ocheng, kami sangat bersyukur, kata Oeyeng, yang air matanya sudah meleleh keluar. Kami bertiga bersaudara angkat tetapi kami seperti saudara kandung, kata KH Okong, maka itu, kalau Lo Ocheng menolong kakaku, Lo Ocheng seperti menolong kami bertiga. Itu berarti Lo Ocheng menolong tiga jiwa, akan Lo Ocheng coba, berkata pendeta itu, cuma karena lukanya parah sekali, mungkin Lo Ocheng tidak berdaya, dalam hal ini Lo Ocheng memerlukan obat apakah? Tanya Oeyeng khawatir. Pendeta itu menghela nafas. Dia terluka parah karena serangan angin yang beracun, walaupun demikian, dia masih dapat ditolong, katanya. Yang sulit jalan bahan obatnya. Obatku masih kurang dua macam, obat apakah itu? Lo Ocheng tanya Oeyeng. Itulah obat-obatan yang sulit dicarinya, tolong Lo Ocheng sebutkan namanya, sebenarnya tak ada gunanya menyebut itu. Tapi, baiklah aku memberitahukan juga, ia menghela nafas yang memandang kepada si Opet. Ketika ia melanjutkan, ia berkata perlahan sekali, si Ocu ini adalah seorang yang langka yang pernah kulihat. Untuk belajar silat dia berbakat sangat baik, sayang dia dibatasi oleh umurnya. Andai kata dia dapat hidup lagi 20 tahun, pasti dia akan jadi jago nomor satu. Dia memerlukan obat apa? Lo Ocheng tanya KHA Okong. Tolong sebutkan nanti kami berdua pergi mencarinya, mungkin sudah terlambat. Lo Ocheng mempunyai semacam pil, tapi ini cuma bisa memperpanjang umurnya lagi tujuh hari selama tujuh hari itu. Kemana kita harus mencari obatnya Lo Ocheng, tolong sebutkan dulu nama obatnya, Oeyeng minta. Yang satu bunga Chiam Hoa, pendeta itu menerangkan akhirnya. Obat itu termasuk zap api, khasiatnya untuk mengusir hawa dingin yang beracun. Chiam Hoa kata KHA Okong terkejut, hatinya tergerak. Bagaimana kah macam ya bunga itu? Bunga itu mirip kembang melati, warnanya ungu tua. Tempat dan waktu tumbuhnya tidak ketentuan. Itulah yang menyulitkan bukankah itu bunga yang aku lihat di dalam rimba kata KHA Okong di dalam hati. Karena ia segera ingat bunga yang dipetik burung tak dikenal itu. Lekasia bertanya, bunga itu berbau atau tidak pendeta itu menggelengkan kepala. Tidak ada baunya inilah yang menyebabkan orang tidak memperhatikannya, apakah burung menyukai bunga Chiam Hoa itu ya? Sebenarnya, dalam halnya membaui bunga, manusia dan burung tak dapat disamakan, KHA Okong segera merogoh sakunya, mengeluarkan dua tangkai bunga petikannya. Loh Sian Su, bukankah ini bunga yang Loh Sian Su maksudkan ia bertanya. Pendeta itu mengawasi bunga tersebut, lalu mendadak dia melompat berjingkrak. Tidak salah tidak inilah Chiam Hoa serunya. Inilah obat utama untuk mengusir racun dari mana kau mendapatkannya berkata begitu, pendeta itu menatap si anak muda. Nanti, Loh Sian Su, menjawab KHA Okong, setelah Loh Sian Su menyembuhkan kakakku, akan boampoe antar Loh Sian Su pergi memetik bunga ini, dengan perlahan, pendeta itu duduk. Nampak dia sangat berlega hati. Amida Buddha pujinya. Sudah empat puluh tahun Loh O Cheng melatih diri, kenapa Loh O Cheng masih belum sanggup menyingkirkan ketamakanku, OEY yang heran melihat sikap orang suci ini. Selaka kalau pendeta ini tak sudi menolong to aku, pikirnya. Maka ia segera menanya, Loh Sian Su telah mendapatkan Chiam Hoa, bukankah kakakku itu sudah dapat segera ditolong sekarang tinggal kekurangan obat yang satu lagi, sahup pendeta itu. Apakah itu, Loh Sian Su tanya KHA Okong. Si pendeta menatapnya obat itu bukannya tak ada tempat dan waktu mekarnya seperti Chiam Hoa, sahup dia, walaupun demikian, tak mudah mencarinya, OEY yang berpikir, dia berbicara tak keruan, mungkin masih ada harapan. Lalu ia berkata, Loh Sian Su, tolonglah menunjukkan kami sebuah jalan, itulah, sahup pendeta, ikan tambara emas yang usianya sudah 300 tahun ke atas, OEY yang melengah begitu juga KHA Okong. Ikan yang besar mudah dicari tetapi yang setua itu, katanya. Bagaimana kita dapat mengenalinya bangsa ikan itu ada 13 macam, yang dibutuhkan ialah ekor ke emas-emasan. Pendeta menegaskan seingatku, semua ikan emas merah ekornya, pikir OEY yang. Ia berdiam. Pendeta itu dapat menerkap pikiran orang ia segera memberi keterangan yang aku butuhkan ialah yang ekornya ke emas-emasan itu, ikan mana makin tua umurnya makin tegas warna emasnya. Namanya yang benar ialah Kim Sian Li atau Kim Wee Eli, Bo Ampuee sukar mengenalinya, OEY yang akuwi. Memang juga paling sukar mengenalinya, tapi, loo siansu, kata KHA Okong bingung, apakah dengan Chiam Hoa saja masih tidak cukup untuk menyembuhkan kakaku pendeta itu berdiam, matanya dipejamkan ia seperti tidak mendengar. KHA Okong mendongkol. Katanya dalam hati, eh, pendeta bangkotan, kau men gila, ya kalau kau tidak tolong kakaku, awas jiwamu ia mengangkat tangannya, untuk diluncurkan OEY yang menyambar lengan saudara itu sembari berkata dengan saluran toan insiasut, hati-hati, pendeta ini lihai sekali jangan kau cari penyakit daging di pipi pendeta itu berdenyutan. Ia membuka matanya, terus ia berkata, kamu mendapatkan Chiam Hoa, itu berarti jiwa kamu tidak bakal hilang. Mengenai ikan tambra, dapat aku tunjukkan satu jalan, kamu akan berhasil mendapatkannya atau tidak itu terserah kepada untung kamu sendiri, tunjukkanlah jalan itu, Elo Osyansu, OEY yang minta. Camkanlah tuan-tuan, Elo Osyansu cuma mengatakan satu kali. Selanjutnya terserah kepada kamu, kamu mengerti atau tidak jangan kamu banyak bertanya, tak akan aku bicara lagi inilah gila seru KHA Okong di dalam hati. Mana ada aturan macam begini si Smirono ini mau menanya, tetapi si pendeta mendahului. Katanya, empat puluh li dari sini, di sebelah utara sana, ada dua buah pohon murbei yang tua. Kamu lewati kedua pohon itu. Selewatnya jalanan yang penuh rumput dan terduh itu, akan terlihat sebuah jalan kecil, KHA Okong batuk-batuk, hingga dia memutus perkataan si pendeta tua. Telah aku katakan, jangan banyak tanya kepadaku memperingatkan pendeta itu. Kalau tidak lebih baik kau pergi dari sini suara itu bengis dan berwibawa, KHA Okong bungkam. Setelah kamu jalan kira-kira satu jam, di sana kamu akan menemui sebidang tanah berkarang, si pendeta melanjutkan di situ terdapat sebuah rumah gubuk. Ingat, biar bagaimana penghuni rumah itu mencaci dan menghina kamu, jangan kamu pedulikan, jangan kamu bentrok dengannya. Lewat dari situ sekarang enam atau tujuli, kamu akan sampai di sebuah bukit. Di puncaknya di tengah-tengah itu ada sebuah pengempang luas lima tombak persegi. Di dalam pengempang itu dipelihara dua ekor ikan tambara emas itu, kamu ambillah satu ekor, jangan lebih hoeyeng heran. Pikirnya, aneh pendeta ini tidakkah dengan begitu kita sudah akan bentrok dengan orang? Kenapa dia tidak mau menjelaskan segalanya mati si pendeta bergerak? Dia berkata pula, Seng waktu sudah mendesak lekas kamu pergi oeyeng segera memberi hormat dan berkata, Baiklah, Elo Osyansu, Boampoe berangkat sekarang. Harap Elo Osyansu tolong jaga kakakku ini, sebisaku akan aku jaga dia, kata si pendeta. Dengan janji Elo Osyansu ini, mati pun aku ikhlas kata oeyeng, yang terus memutar tubuhnya dan berangkat. K.H. Okong masih mau menanya, tetapi karena saudaranya sudah pergi, dia segera menyusul. Dia mau pergi bersama, oeyeng pun tidak mencegah. Mereka ambil arah seperti ditunjukkan si pendeta. Selang empat puluh li, benar mereka melihat dua buah pohon murbai. Lewat dari situ, tampak sebuah gunung. Di antara kedua pohon lihat tapak kaki, bekas orang berlalu lintas jadi itulah jalanan orang. Ah, masa bodoh, bencana atau keselamatan pikir oeyeng, yang terus bertindak untuk lewat di jalanan di antara pepohonan itu. K.H. Okong tidak sabaran, dia mendahului kakaknya. Ketika itu sudah jam 8 atau 9. Dengan tidak mengenal lelah, kedua saudara itu mendaki gunung. Benar seperti petunjuk si pendeta tua, mereka menemukan sebuah gubuk yang seperti menghadang jalan maju mereka. Rumah itu rumah gubuk tetapi berpintu kayu, pintunya besar. Tak tampak orang di luar atau depan rumah itu. Selagi mereka mau melewatinya, tiba-tiba mereka mendengar teguran, yang datang dari dalam rumah. Itulah suara seorang perempuan tua. Cuan-cuan, kamu mau apa kami lagi berpesiar, sahut oeyeng, mendusta. Ia terpaksa membohong. Benarkah, cuan-cuan terdengar pula suara itu, yang mana diiring dengan tawa hambar. Sungguhkah kamu lagi pesiar, tiba-tiba oeyeng ingat pesan si pendeta, agar jangan melayani penghuni rumah. Maka ia tarik tangan KHA Okong, buat diajak berjalan terus. Mereka lari mengelilingi gunung itu. Setelah selintasan, jalan sudah tidak ada. Itulah sebuah tempat belukar, banyak rumpurnya, batunya berserakan. Mereka berlari terus naik ke atas. Angin bertiup sejuk rasanya sangat nyaman kembali benar petunjuk si pendeta. Segera tampak sebuah pengempang luas 5-6 tombak persegi. Di tepian barat pengempang itu terdapat sebuah rumah batu. Di tepi pengempang ada sebuah perau kecil, yang ditambat pada sebuah pohon cemara. KHA Okong lari ke arah rumah. Ia melihat pintu tertutup dan terkunci dengan rantai besi. Rupanya penghuni rumah sedang berpergian. Lalu ia mengawasi empang. Air dalam tidak ada tiga kaki, hingga nampak dasarnya. Ada terdapat banyak ikan aneh-aneh, yang ia belum pernah lihat tadinya. OE yang mengajak saudaranya menaiki perau, untuk mendayung ke tengah, buat mencari si ikan tambara emas. Tak sempat mereka menikmati keindahan pengempang itu. Di sebelah timur, di sana air dalam, terlihat seekor ikan yang tubuhnya merah yang ekornya bersinar kuning emas, panjangnya sekaki lebih. Ikan itu terlihat sebab dia kebetulan nimbul dan nenggak. Hati OE yang tegang. Ia girang berbareng khawatir. Garang sebab melihat ikan itu. Khawatir karena ia percaya ikan mestinya gesit dan sukar untuk ditangkap. Diam-diam dia berdoa, semoga Tian melindungi Toa Ko. Habis itu ia mengulur tangannya masuk ke dalam air, untuk menangkap ikan itu. Di luar dugaan ikan itu diam saja waktu ditangkap. Di buritan perahu ada beberapa buah tahang kecil, KH Okong ambil sebuah, buat tempat ikan itu. Kita pakai saja tahang ini, katanya. OE yang setuju. Perahu mereka kepinggirkan. Ia melihat ke sekitarnya, katanya. Mudah-mudahan tidak ada musuh gelap di dalam rumah itu. Lekas sekali perahu mereka sudah sampai di tepian OE yang segera menambatnya. Lantas ia berbisik pada saudaranya. Kau bawa ikan, aku membuka jalan kalau ada musuh, aku yang akan menghadang. Lekaslah lari pulang ke Xiao Tian Ong Si Ye, supaya kau dapat menyerahkan ikan ini KH Okong mengangguk. Aku mengerti, katanya. Mereka mendarat. OE yang menghunus pedang. Ia bagaikan mendapat firasat bakal bertempur hebat. Segera mereka sudah mendekati rumah gubuk tadi. Tiba-tiba terdengar suara menyapa dari dalam rumah. Bagus, ya kamu mencari ikannya si tak mau. Mampus itu kenapa kamu tak mau memberitahukan maksud kamu padaku supaya aku pun dapat menangkap beberapa ekor OE yang berbisik pada saudaranya. Asal dia muncul, akan aku tempur dia, buat mengulur waktu. Kau sendiri, segera kau kabur. Jangan pedulikan aku lagi habis berbisik itu. Anak muda ini menjawab teguran dari dalam itu. Sayang kami tidak tahu bahwa Lo Oe Ciam Pue juga gemar ikan. Kalau tidak tentu sekalian kami menangkapkan beberapa ekor. Kamu mencuri berapa ekor ikannya si tak mau. Mampus itu tanya lagi suara dari dalam gubuk itu. Itulah seorang perempuan, pikir OE yang. Mungkinkah hubungan dia erat dengan penghuni rumah batu itu? Si pemilik ikan aku mesti berhati-hati. Maka ia menjawab. Bo Ampue cuma mengambil satu ekor. Kenapa cuma seekor sekor pun sudah cukup? Jika aku mengambil lebih, itulah buat keuntungan diri pribadi. Karenanya merugikan orang lain tidak segera ada jawaban. Sebaliknya terdengar suara roda kereta. Kiranya dari dalam gubuk muncul sebuah kereta di atas mana duduk seorang wanita tua yang rambutnya beruban yang memain di antara tiupan angin, sedang sebelah tangannya mencekal sepotong tongkat. Muka nenek itu pucat, pertanda bahwa sudah lama di atas tersinarkan matahari mari nenek itu mengulapkan tongkatnya. Coba aku lihat ikan itu diam-diam OE yang berbicara dengan Toan In Ciesut pada adiknya, perhatikan aku dik. Asal aku menempur dia, kau molos dan kabur K.H. Okong memberikan janjinya. Keduanya bertindak maju mendekati si nyonya tuanya itu mengulur kepalanya. K.H. Okong pun mengangsurkan tahang ikannya. Kata nenek itu, ikan itu berharga mahal, tak bagus buat ditonton. K.H. Okong kata di dalam hatinya, ikan itu untuk menolong kakaku siapa yang hendak membuatnya main-main OE yang berdiri di sisi adiknya, bersiap sedia kalau-kalau si nenek turun tangan nenek itu menghela nafas. Ia berkata perlahan, apakah perbuatan kamu ini adalah petunjuk si pendeta tua apakah lo lampuye maksudkan lo o siansu itu OE yang bertanya, sebenarnya ia terperanjat. Kembali si nyonya tua menghela nafas. Jangan kamu mencurigai aku, katanya seraya memutar keretanya, buat masuk kembali ke dalam gubuknya. Heran dua saudara itu. Si nenek tidak merintangi mereka. Segera OE yang memberi hormat ke arah gubuk seraya berkata, kami telah menerima budi lo ocian poe, apabila ada kesempatan kami akan membalasnya. Habis berkata, tanpa menanti jawaban, ia mengajak K.H. Okong lari, ia melindunginya. Dua saudara itu lari terus-terusan, sampai di Siau Tian Ong Xie. Di dalam kuil mereka mendapatkan si pendeta tua tengah duduk berdiri seperti semula tadi. OE yang menghampiri, sambil membungkuk ia berkata, Elo o siansu, syukur kami tidak menyanyiakan petunjuk lo o siansu. Telah kami dapatkan ikan emas itu, si pendeta membuka matanya perlahan-lahan. Mari kasih aku lihat agaknya ia ragu-ragu. K.H. Okong mengangsurkan tahang ikannya. Silahkan periksa, lo o siansu, pendeta itu mengawasi beberapa lama. Tidak salah, katanya. Terus ia mengawasi dua orang itu. Katanya, sekarang kami pergi keluar, ke tempat yang tinggi. Kamu memasang metu ke segala penjuru. Asal kamu melihat ada orang asing datang, Lekas beritahu padaku, OE yang dan K.H. Okong menerima perintah itu. Agaknya hati si pendeta tegang, K.H. Okong membisiki saudaranya. Mungkin itu ada hubungannya dengan ikan emas itu. Mungkin si nenek dapat menduga Elo o siansu apalagi si pemilik ikan. Kalau ikan sudah dimasak dan dikasih makan pada Toako, Dia datang pun tak ada gunanya. Sementara itu mereka sudah berjaga-jaga. Mendadak dari kejauhan tampak debu mengepul naik. Hai teriak OE yang, kaget. Orang itu lari cepat luar biasa. Mari kita pegat dia. Merintanginya masuk ke dalam kuil berkata begitu. Pemuda ini lari ke belakang sebuah pohon, untuk bersembunyi. Minyi. K.H. Okong sembunyi di sebuah pohon lain yang datang itu adalah seorang penunggang kuda dan kudanya berbulu putih mulus. Pantas dia datangnya cepat dan meninggalkan debu mengepul di belakangnya. Kedua metu kuda itu bercahaya merah. Penunggang kudanya membuat OE yang dan K.H. Okong heran dia adalah seorang ngona berbaju hijau, yang dandanannya ringkas. Sekarang ini dia itu menjalankan kudanya perlahan-lahan, menuju ke belakang kuil. OE yang batuk-batuk terus ia muncul, untuk menghadang. Si Nona menarik tali kudanya, membuat kudanya itu berhenti bertindak. Siapakah kau tegur Nona itu tawar? Tidak keruan-keruan kau memegat aku kau benar, akan tetapi tak dapat aku membiarkan kau masuk ke dalam kota, pikir OE yang. Kau bisa menggagalkan pengobatan kakaku ia tahu ia berada di pihak salah, maka ia batuk-batuk lagi, baru ia bertanya, kau dari mana Nona? Nona datang ke tempat belukar ini, siapa yang Nona cari sepasang alis si Nona terbangun. Agaknya dia mendongkol tetapi dia menyabarkan diri. Maka dia mengawasi si anak muda seraya bertanya, apakah kuil itu yang dipanggil si O Tian Ong Siye benar? Jawab OE yang. Hanya sejenak dia menyesal. Dia salah omong. Mulanya wajah si Nona dingin sekali, tapi setelah itu, mendadak dia tertawa. Apakah kau dari si O Tian Ong Siye OE yang bingung juga? Tidak dapat ia menerkah hati si Nona. Tawa si Nona agaknya menunjukkan dia tidak bermaksud jahat. Jikalau aku seorang si O Tian Ong Siye, bagaimana ia balik bertanya? Si Nona tertawa pula. Saudara, kau memanggil apakah kepada Kou Heng Taisu OE yang berpikir pula, cepat, kiranya Lo O Sian Su bergelar Kou Heng Taisu. Agaknya dia ini menghormati pendekta bermata satu itu. Tapi baiklah aku dustakan dia ingin aku lihat sikapnya, maka ia bertanya, Nona Si apa aku Tio Giyok Yau? Si Nona menjawab, menyebutkan Si dan namanya sekali. Aku menerima perintah ayah bundaku untuk mengunjungi Kou Heng Taisu. Aku minta saudara suka tolong mengabarkan kepada Taisu tentang kedatanganku ini. Lebih dahulu aku mengucapkan terima kasih, oh, kiranya Nona Tio. Maaf, maaf kata O E Yeng. Maukah saudara memberitahukan nama saudara pada adikmu ini? Si Nona balik bertanya. Buat membahasakan diri aku itu, ia menyebutnya adik. Aku O E Yeng, sahut si anak muda. Terima kasih, saudara O E Yeng. Sekarang tolong saudara sampaikan kepada Taisu, katakan bahwa adikmu datang dari tempat seribuli. Mohon Taisu sudi menerima aku, O E Yeng berpikir cepat. Lo O Siansu lagi mengobati kakak, baiklah aku memperlambat waktu. Maka ia segera menghernyitkan alisnya dan katanya Mas Gul, sayang Nona datang tak tepat waktunya. Kenapa si Nona tanya? Dia heran ini waktunya Taisu bersemadi. Tak berani aku mengganggunya. Nampak si Nona cerdas, rupanya ia memikirkan sesuatu. Mohon tanya, saudara O E Yeng, kau pernah apa dengan Kou Heng Taisu O E Yeng sadar bahwa ia telah salah omong. Lekas-lekas ia membenarkannya. Aku pernah ditolong Taisu dari lukaku yang parah hingga jiwaku tertolong. Maka itu, bersedia aku bekerja menjadi penunggu pintunya. Nona itu tertawa. Oh, kiranya begitu katanya. Sayang di dalam usiaku masih muda tak berkesempatan adikmu menemui Taisu. Pernah adikmu mendengar cerita ayah bundaku? Halnya Taisu sangat pandai mengobati, bagaikan dia dapat menghidupkan orang yang telah mati. Memang kata O E Yeng, mengikuti lagu bicara orang. Ilmu pengobatan Taisu adalah yang nomor satu di dalam dunia rimba persilatan. Dan dahulu itu ayah bundaku pernah ditolong Kou Heng Taisu. Si Nona berkata pula, maka juga kedatanganku sekarang ini adalah untuk mengaturkan terima kasih kepada Taisu. Adikmu membawa sesuatu bingkisan yang tidak berharga, O E Yeng berpikir keras. Si Nona sangat cerdik, mudah dia bercuriga. Maka ia harus bicara dari hal yang masuk di akal menurut apa yang aku tahu. Katanya kemudian, Taisu biasa tak suka menerima bingkisan. Taisu bukannya sembarang orang, maka itu, tak berani kami mengaturkan bingkisan yang berupa barang biasa saja. Kata pula si Nona ia tetap bicara sabar dan ramah, terus ia menyebut dirinya adik yang kecil. Dengan sendirinya hati O E Yeng tertarik. Bingkisan apa itu yang kau bawa, Nona tanyanya. Ayah bundaku mendapatkan tiga macam obat istimewa, hari itu sengaja adikmu diperintah datang ke Merai untuk menyampaikannya. Jawab si Nona ia hening sejenak terus ia menambahkan, Sebenarnya ayah bundaku sendiri yang hendak membawa obat-obatan ini akan tetapi sayang ayah mendapat halangan selagi ayah mencari obat itu. Ayah bertemu ular berbisa yang menjagai pohon obat itu dan kena dipagut, karenanya terpaksa ayah mesti berobat dan berdiam di rumah untuk sekalian beristirahat. Begitulah adikmu sendiri yang ditugaskan membawa obat itu, O E Yeng mendongak melihat langit ia malu di dalam hati. Selagi orang berdiam, Nona Tio bertanya pula, Numpang tanya, Saudara O E Yeng, Masih berapa lama lagi Taisu bersema di O E Yeng mengawasi Nona itu? Dialah seorang Nona yang cantik manis, bahkan sangat menarik hati. Tak berani ia mengawasi lama-lama, lekas-lekas ia berpaling ke lain arah. Tetapi di dalam hatinya, ia memuji kecantikannya itu. Selama berbicara tadi, belum pernah si pemuda memperhatikan wajahnya si pemudi. Sejak tadi ia menganggap Nona berbaju hijau itu elok tapi tak disangka setelah memandang sejenak itu, ia tahu bahwa dia sangat menggiurkan hati. Sampai ia lupa menjawab pertanyaannya selagi menanti jawaban, tiba-tiba si Nona menghela nafas. Saudara O E Yeng, maaf, katanya pula. Hampir aku lupa pesan ayah bundaku, diam-diam O E Yeng terperanjat. Apakah itu, Nona ketika aku berangkat dari rumah, ayah dan ibu memesan adikmu, sahut si Nona. Adikmu diberi ingat supaya kapan tengah bicara dengan orang lain. Mesti adikmu membawa diri baik-baik dan jangan semelarangan saja, karena adikmu mudah tertawa, itulah pesan yang benar sekali, kata O E Yeng. Hanya sayang, kata pula si Nona, tertawa bagiku adalah semacam penyakit, sukar adikmu merubahnya. Tanpa merasa adikmu suka tertawa sendiri, ayah bunda memesan dengan maksud baik-baiklah kalau Nona dengar dan turuti pesan itu, kalau begitu, berpalinglah ke lain arah, adikmu akan tidak tertawa pula, kata si Nona. O E Yeng menurut, ia menoleh ke lain arah, tubuhnya sendiri tak bergerak. Eh, eh, kau belum menjawab adikmu menegur si Nona. Nona menanya apakah balik tanya O E Yeng, dan menanya begitu, dia kembali menoleh, memandang Nona itu, ia bagaikan lupa dirinya. Si Nona tertawa geli, hanya sebentar, ia berdiam pula. Nampak ia seperti lagi mengekang dirinya. Dengan romain sungguh-sungguh ia tanya, adikmu tanya, kapan kau hengta isu akan menyudahi semedinya masih lama, sahut O E Yeng. Baik Nona menantikan saja. Baiklah, kata Nona itu. Adikmu tidak mempunyai urusan lain, tak apa adikmu menunggu sampai setengah harian atau semalaman dan ia kemudian duduk bersila bagaikan orang tengah bersemadi. Hati O E Yeng lega juga. Buat sementara, dapat aku mencegah dia masuk, pikirnya. Hanya entah sampai kapan ta isu selesai dengan pengobatannya terhadap to aku, memang pendepak itu tidak memberikan batas waktu kepadanya. Kaha Okong di tempat sembunyinya terus berdiam saja, akan tetapi ia melihat dan mendengar semua. Ia girang sebab kakaknya yang nomor dua itu dapat mempermainkan si Nona. Pikirnya, kalau aku yang menggantikan Jeko pasti aku gagal melayani si Nona itu berbicara, atau kita mesti telah berkelahi. Dia berpikir begitu, sebab hatinya lega, tanpa merasa pemuda ini menggeser tubuh kakinya bertindak mundur. Nona Tio Liyahai sekali, dia mendengar orang berkeresek, kemudian dengan perlahan sekali ia berkata kepada O E Yeng, saudara O E Yeng, di belakang kita, di sebelah kiri, sejauh setombak lebih, mungkin ada orang, O E Yeng terperanjat di dalam hati. Sungguh Liyahai Nona ini, pikirnya. Selain mendengar gerak-gerik orang, ia pun dapat menerka jaraknya jikalau begitu, aku bukanlah lawannya, kembali si Nona berkata dengan perlahan, orang itu sudah bergerak maju ke arah kuil apakah perlu adikmu turun tangan untuk membekutnya perlahan suara si Nona tetapi nadanya sangat jelas. Bingung juga si pemuda. Tak usah, Nona, ia menjegah. Orang itu seperti aku, tinggal sama-sama di dalam kuil siau tian ong sia ini, jikalau adikmu tidak memandang, tak nanti adikmu menantikan sampai dia mengundurkan diri, berkata si Nona, kalau tidak tidak nanti adikmu bicara dahulu dengan kau, saudara O E Yeng, mendadak di angdiam sejenak kemudian meneruskan, Eh, ini agak aneh kembali O E Yeng terkejut di dalam hati. Cerdik, pikirnya. Nona ini luar biasa cerdiknya aku mesti waspada. Maka ia berpura-pura menanya, apakah katamu, Nona sebenarnya adikmu telah diberitahukan ayah bundaku, berkata Nona itu, menjawab pertanyaannya, bahwa di dalam kuil ini, kau Heng Tai Su tinggal seorang diri saja, dia tidak mempunyai murid atau pegawai tukang masakan. Tetapi kenyataannya sekarang lain, selain saudara kiranya masih ada orang lain lagi, aku percaya kata-kata ayah bundaku itu, maka itu dengan adanya orang lain lagi, tidak anehkah itu berkata begitu, Nona itu menatap tajam si pemuda. Matanya bersinar berwibawa O E Yeng dapat mengendalikan dirinya. Ia berlaku tenang. Ayah bundamu itu benar, Nona, mereka tidak berdusta, kata ia. Aku pun bicara dengan sebenarnya, kedua matisi Nona memain. Dapatkah kau menjelaskan kata-katamu ini? Tanya dia. Bila ayah bunda Nona datang ke Tian Ong Si Ye, aku tidak tahu. Menjawab O E Yeng, aku hanya menerka bahwa itu mestinya telah terjadi pada tahun yang telah berlalu. Nona Tio hendak mengucapkan sesuatu, lalu batal. Benar-benar Nona ini sangat cerdik, pikir O E Yeng ia melihat orang urung bicara. Dahulu tak ada orang yang ku ketahui kau hengta isu berdiam di dalam kuilnya ini, ia melanjutkan, cuma beberapa jago rimba persilatan saja yang mendapat tahu. Umum cuma tahu kuil ini sepi dan tua, di dalam satu tahun cuma beberapa gelintir orang saja yang datang bersujud kemari, si Nona menyela. Bukankah sekarang telah datang banyak orang oh, Nona yang lihai, pikir pula O E Yeng. Rupanya dari banyak kata-kataku ini dia melihat suatu celah, ia menyambung, lewat beberapa tahun, entah bagaimana jalannya, kemudian orang ketahui bahwa taisu bersemayam di sini, karena itu ada kalanya datang orang-orang yang terluka untuk minta tolong diobati. Tidak dapat tidak taisu menolong apabila ia melihat orang terancam bahaya maut, begitulah nama dan perbuatan taisu jadi tersiar luas hingga kejadianlah siau tian ongsia yang biasanya sunyi senyap sering dikunjungi orang. Apakah orang itu pegawai kuil ini? Di dalam kuil ini, kecuali taisu serta aku, masih ada dua orang lainnya lagi, O E Yeng terpaksa memberi keterangan untuk melenyapkan kecurigaan orang. Sekarang silahkan Nona menanti sebentar, aku hendak masuk ke dalam kuil untuk melihat dahulu, nanti aku datang pula memberitahukan kepada Nona, Baik, saudara O E Yeng. Adikmu akan menantikan di sini, sahut Nona itu. Nampak ia sangat polos sekali. Aku akan masuk dan lekas keluar lagi, kata O E Yeng, yang terus memutar tubuh buat berjalan pergi. Sembari berjalan hatinya berpikir, pada saat ini, entah bagaimana luka to aku. Rasanya Seng waktu sudah lewat cukup lama, setibanya di Hau Watian, ruang dalam, O E Yeng melihat siau pek seorang diri ketua itu tengah duduk bersemadi, kedua matanya ditutup rapat. K.H. Okong menjagai ketuanya dengan berdiri berjaga-jaga di pintu. Adikku, mana lo O Sian Su Ia bertanya? K.H. Okong mengawasi kakak nomor dua itu. Bukankah Jieko gembira berbicara dengan si Nona tanyanya tanpa menjawab pertanyaan orang itu? Hus, jangan bergurau kata O E Yeng. Lekas beritahu aku, mana lo O Sian Su, lo O Sian Su pergi ke dapur. Ia minta aku berdiam di sini menjaga to aku. O E Yeng berpikir, karena si Nona datang dari tempat yang jauh, perlu ia mewartakan kepada Kou Heng Tai Su, karena itu, lekas ia pergi ke dalam. Tiba di dapur, ia tidak melihat si pendeta. Sebaliknya di atas dapur, ia mendapatkan sehelai kertas kuning yang ada tulisannya. Ia heran tetapi lekas ia membaca. Di dalam kuali ini ada masakan ikan, setelah dimakan, pengaruh obat Cie Yam Hoa segera akan bekerja, guna menyingkirkan racun di dalam tubuh sahabatmu. Mengandaikan tenaga dalamnya, di dalam tempo tiga hari ia akan sembuh kembali seperti sedia kalah, akan tetapi selama tiga hari itu, tak dapat ia melakukan pertempuran, juga tak boleh ia bergusar. L O E Yeng menyukai kesepian dan ketenangan, karena tempat ini telah diketahui oleh kami, hendak ku cari lain tempat lagi, surat itu tanpa tanda tangan, tidak menyebut tempat tujuan si pendeta, hal 38-39 tidak ada, langsung ke hal 40, dan hanya meninggalkan surat ini. Ini, begini saja, kata Xiao Pek, sebab Sin Onna bukannya musuh, tidak dapat kita membohong terhadapnya. Kitalah laki-laki sejati, tidak dapat kita mendustai dan menghina seorang wanita, perlu kita bicarakan terus terang kepadanya, Nona itu sangat cerdas, memang sulit buat mendustainya, to aku, buat apa pusing-pusing kata KHA Okong. Loh Sian Su telah pergi, kenapa kita tidak mau pergi juga Xiao Pek menggelengkan kepala. Tak dapat, katanya. Jikalau kita tinggal dia pergi, kita bakal dicaci maki orang dan juga kita menggagalkan urusan dia, kalau kita ketemukan dia dan dia tidak mau percaya keterangan kita, apakah itu juga tidak memusingkan kita tanya KHA Okong. Sudahlah, kata O E Yeng akhirnya. Sate, kau pergi bersama to aku, kau melindunginya. Urusan di sini serahkan kepadaku tidak bisa berkata Xiao Pek. Jikalau kau gagal, aku bisa berkelahi dengan Nona itu. Mana dapat kau ditinggalkan seorang diri andai kata to aku ada bersama di sini, to aku pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. O E Yeng kata pula, surat Loh Sian Su menjelaskan di dalam tempo tiga hari, to aku tidak boleh melakukan pertempuran dan bergusar. Bukankah dengan berdiamnya to aku di sini, to aku jadi menambah beban ku Jiko benar kata KHA Okong, to aku harus pergi dari sini, nah, sate lekas kau antar to aku kata O E Yeng pada saudaranya yang muda itu. Biar aku berdiam seorang diri di sini, akan aku layani dia dengan melihat selatan tersendirian saja, aku jadi merdeka, Xiao Pek dapat mengerti. Baiklah katanya akhirnya Jiko kepergian kita tanpa tujuan, berkata KHA Okong, maka itu, di mana ada tikungan, di situ aku akan memberikan pertanda, supaya kau mudah menyusul kami. Siaw Pek mengawasi O E Yeng, ia mengjelana pas semuanya karena itu, katanya Mas Gul. To aku tidak dapat disesalkan, kata O E Yeng. Nah, baiklah, harap kau berhati-hati kata Siaw Pek akhirnya, lalu ia bangkit, untuk berangkat pergi. KHA Okong mengintil di belakang ketuanya itu. O E Yeng menanti sampai kedua saudara itu tak nampak baru ia bertindak ke belakang kuil. Ia mendapatkan Nona Tia masih duduk bersilah, menantikannya. Nona Tia memanggil. Ia batuk-batuk untuk memberi isyarat apakah Kho I Heng Taisu sudah selesai bersama di demikian suara si Nona yang pertama-tama. Dia tidak menjawab hanya bertanya. Taisu sudah pergi mengunjungi sahabatnya, dia tidak ada di dalam kuil, sahut O E Yeng. Nona itu melengat. Kemana kah dia pergi dia tanya? Tak tahu, Nona, aku tidak menanyakan kepadanya, kapan kah dia akan kembali si Nona tanya lagi. Entahlah. Ada kalanya dia pulang dalam satu hari, ada kalanya juga dia tak pulang berhari-hari, sekonyong-konyong Nona itu berlompat melewati si anak muda, untuk lari ke dalam kuil. O E Yeng tidak kaget, ia tidak khawatir. Pikirnya, sekarang ini kuil tentu sudah kosong, ia tidak mau pergi menyingkir, hanya ia mengikuti Nona itu. Tiba di depan pintu, mendadak si Nona berpaling. Saudara O E Yeng, katanya, tanyanya, adikmu hendak masuk ke dalam kuil untuk melihat-lihat dapatkah kau memberi izin, silahkan masuk Nona menjawab si pemuda. Tak ada perlunya lagi buat ia menghalangi atau menghambat pemuda itu. Tio Giyok Yau bertindak ke dalam pendopo ia melihat kelilingnya. Biasanya kau heng tai su bersemedi di kamar yang mana ia tanya. O E Yeng melengak itulah pertanyaan sulit untuknya. Sejak bertemu si pendeta, selalu mereka berada di dalam ruang itu. Ia tidak tahu kamar si orang sucu tapi ia tidak dapat tidak menjawab. Kamar tai su ialah kamar di ruang dalam, demikian sahutnya cepat. Giyok Yau berdiam, ia berjalan berputar di dalam kuil itu. Akhirnya ia kembali ke ruangan tadi, pendopo besar. Mana dia kamarmu, saudara O E Yeng? Dia tanya biasanya aku tidur di mana aku suka, sekarang ini apa saudara mau tetap berdiam di sini menantikan pulangnya tai su si Nona tanya pula. O E Yeng mengangguk. Ya, sahutnya mendadak saja Nona itu tertawa dingin dan berbareng tangan kanannya meluncur menangkap lengan si anak muda. Syukur buat O E Yeng, ia selalu siap sedia. Ketika sambaran tiba, ia berkelit, tangannya ditarik. Melihat serangannya gagal, Nona itu menyusul menyerang dengan tangan kirinya. O E Yeng berkelit pula. Nona ia berseru. O E Nona, kenapa kau menyerang aku? Aku tak takut kau kabur berkata Nona itu. Tapi dia mundur dua tindak. Ia berkata lagi, apakah kau sangka aku bocah usia tiga tahun? Hitung-hitunglah mataku buta, telah keliru aku menganggapmu sebagai orang baik-baik O E Yeng heran entah dari mana ia ketahui rahasiaku, pikirnya. Tapi ia lekas berkata, perlahan, kau kenapa Nona? Apakah artinya kata-katamu ini? Tolong Nona jelaskan inilah sebuah kuil tidak besar, kata si Nona kau berkata bahwa kau berdiam di sini, mana kamarmu berkata begitu, tiba-tiba suara si Nona menjadi keras, wajahnya pun berubah keren. Tegurnya, siapa kau sebenarnya? Apakah hubunganmu dengan kau? Hengta isu bicaralah terus terang, jikalau kau men gila, jangankah sesalkan aku O E Yeng tidak menjawab? Hanya dia berkata Nona, ketika ayah bundamu menyuruh kau datang kemari, tentunya mereka telah memberitahukan bagaimana macamnya pendekta tua itu tentu-tentu aku mengetahuinya bagus Nona kau tentu mencurigai aku bahwa aku tidak kenal pendekta suci itu. Baik, akan aku lukiskanah, coba kau katakanlah kata Nona itu. Kou Hengta isu sudah berusia tinggi dan matanya buta sebelah benar tidak alisnya si Nona terbangun. Tidak salah, dia tentu kenal Kou Hengta isu, pikirnya. Kou Hengta isu sangat menyukai ketenangan maka juga dia memilih kuil mencil dan sunyi. Akan tetapi selama ini ia mendapat tahu bahwa ada orang rimba persilatan yang mengetahui dia tinggal di sini, maka itu pernah ia mengatakan padaku bahwa tempat ini sudah tidak cocok lagi untuknya, bahwa sewaktu-waktu ia akan pindah ke lain tempat, kau sudah tahu bahwa ta isu telah pergi kenapa kau tidak memberitahukan aku dari tadi menegur Nona itu. Tapi Nona, selagi kita bicara itu, dengan sebenarnya aku tidak tahu bahwa ta isu sudah pergi, kalau begitu, satu jam di muka, dia masih berada di dalam kuil benar. Ta isu lebih tak kerasan sebab sudah pernah terjadi tengah ia bersemedi ada tamu-tamu berkunjung hingga ibadahnya itu terganggu. Adalah biasa bagiku setiap kali ta isu bersemedi, aku pergi meninggalkannya, buat berdiam di luar, untuk memberi keterangan andai kata ada datang tamu-tamu, guna mencegah ada orang yang sembrono masuk dan mengganggunya. Tadi belum lama aku keluar dari kamar, aku bertemu dengan kau, Nona. Ketika itu ta isu masih berada di dalam. Begitulah aku berbicara dengan Nona, jadi bukan sengaja hendak merintang imu, Glokyao menghela nafas. Aku tidak menyalahkan kau, katanya. Ia diam sejenak, kemudian menanya, tengah kita bicara tadi, ada orang yang mengundurkan diri ke dalam kuil, ketika aku hendak menawannya, kau mencegah saudara Oeye, kemanakah perginya dia itu Oeye yang berpura berpikir. Mungkin dia ikut kau heng ta isu, bagaimanakah ilmu silat kau heng ta isu, dihadapanku Elo Oseansu belum pernah mempertunjukkan ilmu silatnya. Menurut apa yang aku tahu, mestinya ta isu lihai sekali, ilmu silatnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Memang ayahku pernah mengatakan bahwa kau heng ta isu adalah seorang pendekta ya berilmu tinggi. Dilihat dari sikapnya, teranglah dia tak sudi menerima aku, entahlah, aku tak tahu, selama kau tinggal di sini, pernahkah kau melihat tamuanita belum pernah, ada pendekta berilmu yang tak sudi menerima tamuanita, benarkah itu tentang ini lho Oseansu belum pernah bicara denganku, dari jauh aku datang, aku tidak bertemu ta isu, menyesal sekali, berkata Sindona. Ini dia yang dibilang datangnya gembira, pulang lesu. Sekarang aku minta pertolongan kau jikalau nanti kau bertemu dengan ta isu, katakan bahwa aku, Tio Giyoknyao, jikalau aku bukannya memandang ayah bundaku, pasti sekali kuil ini ku bakar ludes oeyeng terperanjat. Ia melihat muka Sindona itu. Wajah Sindona merah padam. Dia datang dari tempat jauh, tidak aneh dia kecewa, pikirnya. Tentu dia mempunyai ilmu silat yang tinggi, lebih baik aku yang mengalah saja, maka dari itu ia berdiam diri. Kembali Sindona berkata, Eh, orang Si Oeyye, kau hengtai susudi ke tempat kau di sini, kau tentunya dapat perlakuan yang tidak dapat dicela, bukan sekarang Si Nona tak lagi memanggil saudara Oeyye dan suaranya pun keras. Demikianlah, Nona, menyahut Oeyye yang ia mendongkol juga sebab Nona itu bersikap kasar, baik terhadap kau hengtai su, maupun terhadapnya sendiri. Aku belum diterima sebagai murid, akan tetapi aku telah banyak petunjuk dari dia, dari itu di antara kami sudah ada kaitan guru dan murid itulah bagus berserusi Nona yang mendadak mengajukan diri dan menyerang Oeyye yang terkejut, ia melompat mundur. Syukur ia terus bersiaga Nona katanya. Kalau Nona mau bicara, bicaralah baik-baik, Glokyau tidak memperdulikan, kembali ia menyerah. Kali ini ia menggunakan kedua tangannya dan ujung jarinya mencari sasaran secara hebat. Diserang berulang-ulang, terdesak maka terpaksa, ia menangkis titik justru karena ini, mereka jadi bertarung. Segera ia merasa bahwa ia menghadapi lawan yang lihai si Nona benar hebat. Lekas juga, 20 jurus telah berlalu. Itulah karena gencarnya si Nona melakukan serangan ilmu silatmu tidak dapat dicela, berkata si Nona dingin. Lalu ia memperlancar serangannya, membuat lawannya repot. Oeyye yang terdesak sibuk ia membelah diri hingga sulit buatnya melakukan serangan balasan. Maka juga, lagi beberapa jurus, tangan kanannya telah kena tertotok. Sasaran itu ialah jalan darah Tiancoan, maka seketika juga, tangan kanannya itu tak dapat digunakan lagi. Masih Tio Giyok Yau merangsek terus. Dengan hanya tangan kiri, Oeyye yang tidak berdaya lagi. Baru tiga jurus, kembali ia kena ditotok sampai dua kali saling susul, pertama jalan darah Hiapok di lengan kiri, dan kedua jalan darah PO ulang di dadanya. Baharu setelah itu, si Nona menghentikan perkelahian katanya dingin, karena menjadi orang yang disayangi kau Heng Taisu, aku lampiaskan kemendongkolanku terhadapmu. Ayah bundaku pernah ditolong pendeta itu, itulah satu soal sekarang dia menghina aku, inilah soal lain karena dia tak sudi menemui aku, obat yang aku bawa ini tak sudi aku serahkan kepadanya. Dan kau, jikalau kau mendendam sakit hati, kau boleh kari aku untuk membuat perhitungan habis berkata begitu, si Nona berlompat mundur, untuk terus membalikan tubuh dan pergi melenyapkan diri. Si anak muda melongo melihat orang mengangkat kaki. Ia masgul dan mendongkol. Celaka kau, OEYeng katanya di dalam hati. Kaulah laki-laki tapi kau roboh ditangkap seorang wanita belum 30 jurus dengan begini, dapatkah kau memasuki dunia sungai telaga? Dapatkah kau disebut seorang gagah letih dan berduka? Pemuda ini menjatuhkan diri untuk duduk di lantai. Ia mencoba mengatur pernapasannya. Ia menyesal tidak mengerti ilmu tenaga dalam yang dapat menyembuhkan totokan, kedua lengannya tidak dapat digunakan lagi, meski ia masih bisa berjalan, tetapi ia mirip seorang lumpuh. Belum lama ia duduk berdiam itu, tiba-tiba OEYeng dikejutkan suara yang keras, Bagus ya, Hwasyo bangkotan. Selagi aku tidak ada di rumah, kau curi ikanku. Jikalau kau tidak memberikan keadilan kepadaku, aku akan bakar hangus kuil sial tian ong sial muhwasyo ialah pendeta. OEYeng terkejut sekali. Ini dia yang dibilang, satu ombak belum tenang, lain gelombang telah datang karena kedua tangannya tidak berdaya, terpaksa ia berdiam saja, bahkan ia pejamkan kedua matanya dan menyendarkan tubuhnya, untuk berpura-pura tidur. Hanya diam-diam, ia mengintai. Suara bengis itu dikeluarkan oleh seorang yang berusia kira-kira 60 tahun dengan jenggotnya putih turun ke dadanya. Dia mengenakan kopiah putih serta jubah hitam, sebelah tangannya mencekal joran, yaitu bambu pancing, punggungnya menggendol jala. Dengan kedua matah, terbuka lebar dan bijinya seperti terputar, tampak dia gusar sekali. Tak berani OEYeng mengintai terus, buru-buru ia merapatkan matanya. Orang tua itu melihat si anak muda, ia menggerakkan jorannya, maka meluncurlah tali pancingnya, terus pancingnya menyentel di baju orang di dada. Hai bocah, lekas bangun teriak dia. Jangan kau buat darahku bergolak naik. Nanti dengan pancingku ini aku lempar kau keluar pendopo ini OEYeng khawatir sekali. Tak dapat ia melawan Elo Otiang, ada apakah ia bertanya, sabar. Lo Tiang ialah panggilan untuk orang tua. Nelayan tua itu menghentak pancingnya, meloloskan cantelannya. Kemana pergi si Huasyo tua bang katanya dia keras. Pendeta yang mana? Lo Otiang OEYeng balik bertanya. Ia belagak pailon. Gusar orang berbaju hitam itu. Aku maksudkan Huasyo tua dari Siaotian Ongsie ini bentaknya. Jikalau kau tidak kenal dia, bocah, kenapa kau berada di sini Lo Tiang? Aku adalah seorang yang tengah membuat perjalanan, OEYeng mendusta. Karena letihku, aku singgah di sini. Apes untukku, kebetulan aku bertemu seorang nona kasar, dengan tidak ada sebabmu. Sababnya dia telah menyerang aku hingga kami jadi berkelahi. Bagaimanakah kesudahannya? Tanya si kakek tertarik. Kau kalah atau menang kalah? Sahut OEYeng, mukanya merah. Dia malu. Seorang laki-laki kalah dengan seorang perempuan, alangkah memalukan seru orang tua itu. Aku kalah pandai, habis, apa daya, OEYeng mengakui sepasang alis putih pengail itu terbangun. Eh, bocah, kalau kau kalah, apakah kau tidak mampu lari? Tanya dia. Hektometer sudah keok, lantas tidur. Molor di sini sungguh tak ada guna. Muka si pemuda menjadi bertambah merah. Dia malu sekali. Tapi, terpaksa dia menutup mulut. Si orang tua tiba-tiba nampak seperti dia ingat sesuatu. Dengan cepat dia menanya, aku si orang tua bukannya orang yang dapat dipermainkan lekas kau bilang anak perempuan itu mengenakan pakaian macam apa baju hijau, Sahut OEYeng. Dia cantik sekali, tidak salah tidak salah kata si orang tua berbaju hitam itu. Tadi selagi mendatangi kemari, aku bertemu seorang bocah wanita berbaju hijau maka kau, bocah, kau nyata tidak ngaco bela OEYeng terus berdiam. Ia tetap jengah. Si orang bagaikan sudah lupa dengan maksud kedatangannya, dia mengawasi si anak muda, sembari menggeleng-geleng ke payah, dia berkata sabar. Nah, bocah, kau harus dengar nasihatku. Ingat, kalau kelak di belakang hari kau menikah, jangan kau menikah dengan wanita yang terlalu cantik mendengar itu, diam-diam OEYeng merasa geli. Pikirnya, mungkin tua bangka ini pernah merasai hebatnya seorang wanita cantik, eh, tahukah kau si dan namanya anak perempuan tadi itu? Kemudian si orang tua menanya, romanya bersungguh-sungguh. OEYeng mengangguk. Bagus seru orang tua ini. Aku akan ajarkan kau beberapa jurus ilmu silat, habis itu kau pergi cari dia buat menghajarnya, buat kau membalas sakit hati. OEYeng heran, dia mendelong mengawasi orang tua itu. Si orang tua betul aneh. Dia berkata dan berbuat. Dia meletakkan jorannya dan berkata bangunlah mari pelajari beberapa jurusku dengan merasa sangat malu. OEYeng kata perlahan aku telah ditotok anak perempuan itu, si orang tua menghampiri, ia menatap tajam, setelah itu, ia menepuk-nepuk tubuh orang, kemudian dia berkata, aku telah menciptakan semacam ilmu silat yang terdiri dari sembilan jurus, namanya Qiyuqiao. Asal kau bisa mewariskan separuh saja ilmuku ini, sudah cukup dan jika nanti kau bertemu pula bocah berbaju hijau itu, pasti akan dapat mengalahkannya pemuda ini telah tahu benar ilmu silat si nona, ia menyaksikan kata-kata orang tua ini. Pikirnya, walaupun aku dapat mewariskan semua sembilan jurusmu, belum tentu aku akan berhasil memenangkan nona itu, orang tua itu segera membuktikan kata-katanya. Tak peduli orang mau menerima pelajarannya atau tidak. Segera ia memasang kuda-kudanya. Berkata dia, sekarang loohu akan memberi kau lihat jurus-jurusku, kau ingat baik-baik, setelah itu, kau menelan orang tua aneh ini sekarang membahasakan dirinya loohu, aku si orang tua. Habis itu, dengan sangat perlahan, dia mulai dengan pelbagai gerakannya. O.I.Y. Eng mengawasi. Begitu orang mulai, perhatiannya segera menjadi tertarik. Ia terus memasang mata. Nampak sungguh-sungguh orang tua itu memberikan pelajarannya. Semua gerakannya terlihat nyata dan benar-benar luar biasa. Seminuman teh lamanya, selesai sudah pelajaran ilmu silat itu. Sungguh luar biasa O.I.Y. Eng memuji tanpa merasa. Si orang tua berbaju hitam tertawa. Agaknya kau berpengetahuan juga, anak katanya. Loot yang terlalu memuji, berkata O.I.Y. Eng merendah. Berkata lagi orang tua itu, kalau aku melakukan sesuatu, tak sedih aku banyak tingkah sekarang, bocah, jika kau ingin mempelajarinya, lekas kau mengingat ilmu silatku tadi. O.I.Y. Eng senang sekali, ia segera bersilat, dengan kedua tangannya sudah sembuh, ia bisa bergerak dengan leluasa. Ia mengingat-ingat sembilan jurus orang tua itu, yang juga saban-saban memberikan petunjuknya. Kiu Chiao Chiang Hoat banyak perubahannya setelah lewat kira-kira satu jam, adik Xiao Tok baru bisa menjalankan empat jurus. Si orang tua tidak sabaran. Dia menyambar jorannya dan berkata, bocah, kamu bebal, aku tidak mau mengajari kau lebih lama pula dan segera dia memutar tubuhnya, untuk mengangkat kaki berlari pergi. Loo Chiang Poe, tunggu berseru iya anak muda bingung. Loo Chiang Poe, aku masih ingin bicara orang tua itu menghentikan tindakannya. Dia berpaling. Apakah itu? Lekas bicara Boa Ampoe bersyukur telah diajarkan ilmu silat, tetapi Boa Ampoe masih belum mengetahui si dan nama Loo Chiang Poe, kata Oe Ye Eng. Buat apakah kau menanyakan si dan namaku? Aku toh tak mau mengajari sebagai muridku. Boa Ampoe tahu diriku bebal, sukar buatku diterima sebagai murid, akan tetapi budinya Loo Chiang Poe ini besar sekali, tidak dapat Boa Ampoe tidak dapat ketahukan, kata Oe Ye Eng pula. Tak mau aku memberitahukan si dan namaku kepadamu si orang tua memutuskan lain kali, jikalau kau bertemu pula dengan bocah berbaju hijau, kau tampar dia dua kali. Dengan begitu kau telah tak menyianyakan pengajaran ilmu silatku ini habis berkata begitu, orang tua itu membalikan tubuh, untuk berlari pergi, dan sebentar saja ia sudah menghilang dari pandangan Oe Ye Eng menyesal. Dengan merangkapkan kedua tangannya, ia memberi hormat dari jauh kepada orang tua itu, sedang mulutnya berkata perlahan dengan jalan ini. Boa Ampoe mengantarkan Loo Chiang Poe pergi. Ia tahu, siasya belaka ia menyusul orang tua yang gerak-geriknya sangat pesat itu. Pada saat Oe Ye Eng membalik tubuhnya, tiba-tiba ia mendengar suara si orang tua, tidak usah banyak peradatan, nak, cukup asal kau ingat aku si orang tua itulah suara yang dikeluarkan dengan ilmu saluran jauh. Oe Ye Eng sangat berterima kasih. Kembali ia mengagumi guru yang tidak dimintanya ini ia girang karena di dalam kesusahan ia memperoleh tambahan pelajaran ilmu silat. Kalau bukan ia sendiri yang mengalami, sulit ia percaya peristiwanya itu. Akhirnya, setelah menghela nafas perlahan untuk melegakan hatinya, pemuda ini bertindak meninggalkan kuil siau tian ongsia itu. Belum ia jalan jauh, segera ia melihat K.H. Okong berlari-lari ke arahnya, dan dari jauh-jauh, saudara muda itu sudah berteriak, Jieko, to aku tak tenang hati maka dia menyuruh aku menyusul kau. Terima kasih telah menonton!